Om Swastiastu, kenalkan nama saya Karik Pridawida Pradika, nomor absen 10 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anjana. Apa yang terjadi jika tidak ada sumpah pemuda? Kenapa? Jawabannya, kalau tidak ada sumpah pemuda, mungkin Indonesia masih dijajah lebih lama lagi, karena belum ada persatuan dan kesatuan pada saat perjuangan melawan penjajah. Sekian. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ipudu Gede Mas dalam Ramadhan Mika, nomor absen 16, kelas 11, MIPA 4. Saya dari kelompok 9. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gede Indra Permana, nomor absen 6. Yaitu, apa yang dimaksud dengan rapat lumuh? Dan tujuan Jaksudipura memahas kehagasan itu pada Kongres Pemuda Pertama. Jadi, rapat lumuh adalah hak perempuan mengadu kepada hakim jika permintaannya untuk bercerai ditolak oleh suaminya. Tujuan Jaksudipura membahas tentang rapat lumuh pada Kongres Pemuda Pertama, Yaitu, ia membahas posisi lemah wanita dalam ikatan perkawinan terkait perceraian yang sewaktu-waktu dapat diceraikan oleh suaminya. Sebaliknya, wanita tidak dapat menceraikan suaminya. Oleh karena itu, ia menceritakan adanya praktik rapat lumuh di Surakarta, yakni tuntutan dari istri untuk mengajukan cerai ketika istri sudah tak lagi ingin bersama suaminya. Dengan adanya kemungkinan pengajuan cerai dari pihak istri, daya tawar istri sejajar dengan suami, sehingga sikap semena-mena dari suami dapat berkurang. Di akhir ceramah, Jaksudipura menganyurkan agar praktik rapat lumuh diterapkan di tempat lain. Sekian jawaban dari saya. Saya tutup dengan parma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Rekir Dauda Pradika, nomor absen 10 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bagus. Faktor pendorong munculnya nasionalisme di Indonesia. Penderitaan akibat penjajahan persatuan Indonesia di bawah Paks Nerca memberi jalan ke arah kesatuan bangsa. Pembangunan saran komunikasi dari memudahkan persatuan rakyat dari berbagai pulau. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Wijana Adri Ristanda, absen 21 dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan Bagus. Dari dampak positif. Salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari nasionalisme adalah adanya rasa memiliki. Dengan kata lain, ketika seseorang atau satu pihak merasa sebagai sebuah bagian dari suatu bangsa atau negara. Rasa memiliki ini mampu memperkokoh kesatuan di dalam suatu bangsa atau negara. Selain itu, nasionalisme juga berdampak besar terhadap perkembangan kesenian, olahraga, literatur, bahasa, dan aspek-aspek lainnya. Aspek-aspek tersebut merupakan cerminan dari identitas yang dimiliki oleh tiap bangsa. Nah, dari dampak negatifnya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari nasionalisme adalah munculnya xenophobia dan cawfinisme. Xenophobia adalah kecenderungan seseorang atau suatu pihak untuk membenci kebudayaan bangsa lain. Nah, sedangkan cawfinisme adalah paham yang mengagumkan bangsa atau negaranya sendiri dan memandang rendah bangsa atau negara lainnya. Sekian, terima kasih. Om Sarsyastu, perkenalkan nama saya akan berdoa penyusantara nomor 125 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dua yu wanit. Seperti apa gagasan yang disampaikan Nona Adam mengenai kedudukan kaum wanita Kongres Pemuda pertama? Gagasan yang disampaikan Nona Adam adalah kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia yang meneruskan meskipun kedudukan kaum wanita di berbagai darah Indonesia tidak sama, tetapi ada satu yang sama yakni desakan batin untuk memperoleh kebebasan dan hak yang lebih baik. Nona Adam juga menyuruhkan janganlah dalam gerakan emasipasi hanya melihat ke barat. Menurutnya, kaum wanita dalam memiliki yang paling baik dan paling layak untuk dijadikan dasar bagi gerakan emasipasi. Di akhir ceramah, Nona Adam menyatakan, laksanakanlah pekerjaan anda dengan baik karena janganlah walaupun bahwa wanita-wanita Indonesia lainnya harus mendapatkan manfaat dan hasilnya. Sekian, terima kasih. Saya, Komang Wijanik Ariris Nanda, Absen 21, Keluang 9, disini akan melanjutkan soal dari Diwayo Mani. Yang soalnya, apa tanggapan para tokoh pembicara lainnya yang ikut serta dalam Kongres Pemuda pertama mengenai gagasan yang disampaikan Nona Adam? Dilaporkan bahwa diskusi malam itu berlangsung ramai. Banyak peserta yang naik ke mimbar untuk menyampaikan pendapatnya. Salah satu peserta yang disebut dalam laporan adalah Nyonya Kusuma Sumantri. Yang mendesak putra putri Indonesia untuk tidak ketinggalan dalam perjuangan nasional dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.